BOTAK Tidak sampai disitu seember penuh telur yang sudah dipicahkan mereka siramkan ke tubuh orang-orang itu persis seperti apa yang mereka lakukan pada arah Ah, ini yang diterima arah dari kalian bagaimana rasanya sakit kan? Ah, Joel tertawa terbahak-bahak David dan Pasco menatap Joel, mereka tahu hati pria itu terluka dan disembunyikan di balik tawa menyeramkan itu Bunuh saja aku bangsa, teriak Max yang benar-benar tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh Joel dan teman-temannya Hei, itu terlalu muda untuk orang-orang bangsa seperti kalian, umpah Joel Nyalakan televisi dan sambungkan ke gadis bernama Pera itu, titah Joel Mendengar nama Pera, sontak mata Max terbelalak Pera adalah nama adiknya di kesayangannya Apa mungkin mereka melakukan hal yang sama pada adiknya itu? Layar televisi dinyalakan, tampak seorang gadis yang juga berlumuran tepung dan telur Bahkan layarnya penuh dengan bekas memerah keberuan persis seperti yang diterima oleh arah dari Max Pera, Pekik Max, dia begitu marah saat melihat adik perempuannya diperlakukan demikian oleh orang-orang di sana Sakit melihat itu bukan? Lalu bagaimana dengan kekasihku, Helm? Kau melakukan yang sama pada arah maka adik kesayanganmu akan mendapatkan perlakuan yang sama Ucap Joel Benar-benar seorang psikopat yang bangkit dari kuburnya Jangan Pera lebih baik kau membunuhku, adikku tidak tahu apa-apa Pekik Max Kumohon lepaskan adikku, dia tidak tahu apa-apa dia gadis baik Jangan lakukan itu padanya, dia tidak sebanding dengan gadis itu Pekik Max Pak Satu pukulan keras mendarat di wajah Max dan itu berasal dari tendangan kaki Joel Lalu Ara Apa salahnya sampai kau memperlakukan dia seperti seokor binatang Kau bahkan lebih buruk dari anjing Umpat Joel Apa salahnya pada kalian sampai kalian tega melecehkan gadis itu? Apa karena dia lemah? Apa karena dia lebih pintar, lebih cantik dari kalian? Menatap Hera dan temannya Apa karena dia menolak perasaanmu? Teriak Joel, dia marah sampai wajahnya memerah bahkan urat nadinya terlihat jelas menegang Apa karena dia mudah ditindas? Apa karena dia mudah dijebak? Apa karena dia tidak dipedulikan orang tuanya? Kalian bisa berlaku semena-mena Pekik Joel Napas pera itu naik turun, dia benar-benar marah karena perbuatan mereka semua Apa hak kalian melakukan hal menjijikan itu pada arahan? Kalian menjualnya di situs porn Kalian memposting foto-fotonya dengan pakaian bugil Membuat dia seperti seorang pelacur Hanya karena dia lebih hebat dari kalian Teriak Joel sambil melompat dan menerjang ke arah Max Buk, buk, krak, buk Joel melayangkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh Max Sehingga membuat pera itu tak berdaya dengan pukulan kuat dari Joel Yang terasa seperti tubuhnya diantam batuan yang besar Joel David dan Pasco langsung menarik Joel dari sana Jika tidak, pera itu pasti akan membunuh Max dengan tangannya sendiri Tenangkan dirimu, hardik Pasco Joel menarik napas kasar Dia berjalan sempoyongan Dia benar-benar sudah diambang batas kesabarannya Kebiri mereka berdua, botak rambut wanita-wanita itu Dan jual mereka di portal yang sama Pastikan, Joel berhenti sebentar Pastikan mereka dibeli oleh Pria hidung belang dan mendapatkan malus semur hidupnya A, beri mereka suntikan itu Supaya mereka tak bisa berbicara Tetapi mengingat semua kejadian ini Dengan jelas di kepala mereka Tita Joel Napas pera itu naik turun Bahkan keringatnya bercucuran Membasahi kaos yang dia pakai Untuk pria-pria itu Pastikan kalian memotong kelaminnya dengan benar Dan penggal kedua kakinya Lalu buang ke hutan Mereka tidak layak untuk hidup Ucap Joel dengan nada sarkas Baik Tuan Jawab Victor Kalau ada yang berminat Pada garis-garis itu Silahkan kalian nikmati tubuh jalan mereka Sudah longgar kurasa Ucap Joel Dasar psikopat ini Ucap Pasko sambil merangkul Joel yang tampak ngos-ngosan Ayo pulang arah menunggumu dasar bocah David menopang Joel dari sebelah lain Tunggu sebentar aku yang harus melakukan Yang satu ini dengan tanganku sendiri Ucap Joel berbalik dan Buk, buk Dia menandang alat vital Max dan temannya yang lain Joel mengambil alat cukur rambut Dan menarik rambut pipi dengan kasar Bakar rambut garis itu sampai rontok Di tangan Joel dan kepalanya berdarah Aku tidak akan puas Jika tidak melakukannya dengan tanganku sendiri Wanita murahan 4 Joel Jangan sakit Hiksiks Pipi menangis tersedus-sedus Saat Joel mencukur rambutnya Bukan cuma rambut Tapi juga kulit kepalanya ikut tersayat Hingga berdarah Joel melakukan hal yang sama pada kedua wanita itu Mereka merontah kesakitan Joel tidak akan puas Jika dia belum melakukan hal yang sama dengan tangannya sendiri Monster psikopat Kata-kata itulah yang cocok menggambarkan Joel saat ini Setelah puas mereka bertiga keluar dari ruangan itu setelah membalaskan apa yang mereka lakukan pada arah Setelah kepergian mereka bertiga Pintu ruangan ditutup pertanda penyiksaan sebenarnya akan segera dimulai Seperti yang dikatakan oleh Joel, Max dan rekan prianya Prianya dikebiri saat itu juga Hancur sudah hidup mereka dan kedua kaki mereka dipotong Hera dan kedua gadis lainnya dibutak sepenuhnya dan dijual di portal pon Yang sama dengan dimana mereka dijual Semua yang mereka lakukan pada arah dibalas kembali pada mereka Teriakan dan jeritan histeris terdengar menggema di ruangan itu Mereka semua hancur malam itu juga karena olah mereka sendiri Joel, Pasco dan David keluar dari bar itu dengan perasaan puas Semuanya sudah mereka selesaikan Kini tinggal menunggu pembalasan selanjutnya pada orang-orang yang menyakiti Ara Termasuk orang tua dan mantan kekasihnya Ara Pasco mengembudikan mobil dengan tenang Joel tampak kelelahan di belakang Marah-marah membuat tenaganya cukup terkuras David sendiri santai duduk di depan sambil memandangi foto cantik istrinya Yang sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan Aku merindukan istriku Ini semua karena mereka aku jadi tidak melihat istriku Ketus David Hei kau pikir aku tidak merindukan secerewet itu Oh iya sebaiknya kita mandiri dan membersihkan tubuh Jangan sampai diorang mencium bau alkohol Apalagi istriku Bisa diamuk aku nanti Ucap Pasco mengingat badan mereka bau keringat Kau benar mereka bisa berpikir kalau kita minum-minuman keras Bisa habis dipanggang kita Celutuk David Kalian ini ternyata mafia takut istri ya Haa dasar lemah Ejek Joel Hei kau akan merasakannya juga nanti bodoh Kita tunggu saja kau merengi apalagi saat istrimu mengandung Kuharap kau kuat Haa David tertawa terbahak-bahak Cik kita lihat saja nanti Ucap Joel Mereka bertiga melaju menuju sebuah hotel untuk sekedar membersihkan tubuh mereka disana Dan mengganti pakaian mereka dengan yang baru Apalagi tubuh Joel dipenuhi dengan bercak darah Sesampainya disana mereka membersihkan diri ketiganya sibuk dengan tubuh masing-masing Agar tetap segar di depan para perempuan cerewet yang sedang menunggu mereka pulang Pembalasan selanjutnya adalah mantan arah dan teman-temannya Juga tempat kerjanya Haa Joel menyeringai di salah-salah acara mandinya Terima kasih telah menonton!